Tim Opsional Tekap 308 Polresta Bandar Lampung mengamankan 5 orang pemain judi kartu remi di Jalan Pangeran M. Nur Sumur Putri Teluk Butung Selatan Bandar Lampung. Ada pun kelima orang tersebut diketahui berinisial RS, SH, AR, ED, dan SL. Kelimanya diamankan petugas saat sedang asik bermain judi kartu remi. Kasat reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Deniz Aryaputra mengatakan, kelima orang yang berhasil diamankan sudah beberapa kali bermain judi kartu remi. Berdasarkan pengakuan kelimanya, mereka bermain judi kartu remi untuk memperingati Hood RI ke-77 dengan taruhan bervariasi dari 5.000 hingga 20.000 rupiah. Menurut Deniz, selain mengamankan para pelaku, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa dua set kartu remi dan uang tunai senilai 800.000 rupiah. Taruhannya mereka 15.000-20.000, bervariasi dari 5.000. Barang buktinya uang sejumlah 850-100.000 dan 50-an dan kartu remi yang digunakan sebagai alat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelimanya bakal dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Ilham Diskursus Network melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!